Bismillahirrahmanirrahim Kuala al-Mushanifu rahimahullah Fanafa'a nabihi wa bi-unumih Kera'i dihamil ya rabbal alamin Wahada utawiki Al-Madkur Ikumadkun Kujian Lin Nabi Lil Khali Maring Cuka Biasa bilwakti kelawan Arai waktu Kama kalah kau ya Allah ingatiko Kama kau ya keterangan Kuala kau ingatiko Ibn Qayyim Ibn Qayyim Ibn Qayyim itu murid Murid taimiyah Lali taftilihi Orang Krono arai Ngutama ake Cuka Al-Hairi Ngata sesaliannya Cuka Jadi Rasulullah S.A.W. mengatakan Seenak-enaknya lawuh Itu Cuka Itu bukan karena Cuka itu lebih enak dari makanan yang lain Tapi cuma adanya itu Lalu Rasulullah puji Kalau ada yang lain Rasulullah Itu Makan yang lain Walau Balik utawi Madah Jaburun Iku Nambel Rikal biman Maring ati Newong Kodama Kang Nyuguhake Sopoman Hu ingkhol Lahu Maring kanjeng Nabi Muhammad S.A.W. Itu hanya untuk Biar Ati Niki seneng Senyuguhake Cuka Watat yiban Lan bagusili Nafsihi Maring awak Bakdawai Kanjeng Nabi Dan juga Melipur dirinya sendiri Wala Nekui Kita Hibur Sendiri Karena Paling enak Untuk Menghibur dirinya La Taftilan Orang utama Akel Lahu Maring Khol Ala Gherihi Ngata Saya Salih Khol It Lahu Haduro Krono Laman Hadir Lahu Lahmin Apa Sepadana Daging Awasalin Utau Madu Awlaban Tau Susu Lakana Muka Yakti Ono Apa Nah Lahmin Awasalin Awlaban Ahkoh Ikul Wihak Bilmad Hiklawan Pujian Kalau yang lain Ada yang lain Yang dipuji Yang lain Cukanya Enggak dipuji Bahkan ketika Ada sohabat Itu Ada makanan Disitu Terus dia Milihnya juga Itu Rasulullah Bilang Bi'isal idam Wal khol Rasulullah Mengatakan Sok Apa Lauk Paling Gak Enak Cuka Bawa Makanan Lihara Milih Mungkin Pikirannya Zuhud Zuhud Tidak Seperti Kejuali Pancat Pancat Orat Doyan Tidak berlawanan itu mawujud maksudnya dalam hal yang lain Rasulullah juga mengatakan kalau lauk yang paling tidak enak itu juga, itu karena mendapatkan sohabat makan disitu ada makanan enak, tapi milihnya juga Rasulullah bakalan paling enak itu juga tapi mengandungannya juga, yang paling enak juga, ada yang lain yang enak-enak kalau sohabat milihnya tidak enak saya sudah ditiru saya sudah ada yang ada saya sudah ada yang amir ada yang fatur saya belok di bawah mereka warung makan milihnya tahur tempe saya belok ini Rasulullah ya pernah mengalami ini jadi aku yang ada delilah di bawah mereka saya sudah ada yang tahu ada tempe di bawah mereka tiga hari marah ada yang ada tempe pengalaman dia yang tidak enak saya tahu kita yang tidak anak jangan,, untuk makan hal karena tempe ada yang ada ada yang benar ada yang berpaian ada yang benar ada yang mencari ada yang tosk, ada yang medications Nabi Musa'al Asyari Radhiallahu anhu Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Kala nanti kau sebuah Kajang Nabi Fadlu Aisyata Utawi keutamanya Aisyah Alam Nisa Yang lahaknya Ngatasi biru-biru Wadon Kafadli Thariti Ikukoyo keutamanya Tharit Thariti itu kemarin Roti yang Dicampur dengan daging Dikai bubur Alasa Iri To'ami Ngatasi sekair ini Biru-biru Maman Keutamanya Aisyah Itu seperti Kalau diibaratkan makanan itu Makanan yang terenak Di antara Makanan-makanan yang lain Itu pujian Rasulullah Kepada Aisyah Jadi boleh ya Mengkiaskan Pujian terhadap seseorang Dengan kiasan-kiasan Benda-benda Sampai mengatakan Keutamaan istriku itu Bagaikan durian Atas apel-apel Contoh seperti itu Ya Ganggian Pujian Sampai Tuan-tuan Tuan Bebelan Oh ya Lian Iya Bagaikan salak Tepat dong dong Bahkan Anas bin Malik Radiyallahu Kala Aulama Gawai walimah Rasulullah Sober Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Alayhi wasallam Sofiya Sofiya Bitamrin Kelawan Kurma Wasawiki Dan biskuit Wahua Utai Sawik Maiku Perkoro Malikan Dan Kau Alayhi wasallam Alayhi wasallam Alayhi wasallam Alayhi wasallam Walimah Rasulullah Kau Alayhi wasallam Alayhi wasallam Kita itu Bahasanya saja Walimah Tapi yang gak Walimah Karena kita itu Kalau walimah Itu kondangan Walimah Itu Walimah Itu Bahasa Indonesia Hidangan Makanan Walimah Itu Bahasa Indonesia Hidangan Makanan Makanya Kalau misalnya Walimah Itu Mengundang Orang Untuk Makan Ngundang Wong Ngom Ini tentu Beda Dengan Kita Ngundang Wang Bikin Ngundangan Makanya Hukumnya Jadi Berbeda Kalau Misalnya Walimah Yang asli Ini Menghadiri Walimah Itu Hukumnya Wajib Harus Datang Kalau Di dalamnya Gak ada Kemaksiatan Harus Datang Tetapi Kalau Walimah Di Indonesia Ya Setengah Harus Setengah Harus Masalah Repot Masalah Ini Sampai Oleh Undangan Walimah Itu Senang Ya Itu Senang Susah Memang Ini Sawal Memang Mulan Sawal Itu KBKB Ngundang Kan Males Duh Ini Oleh Undangan Aduh Alhamdulillah Duh Untuk Angan Orang Tau Ketan Orang Ketan Ketan Undangan Jadi Beda Makanya Hukumnya Juga Beda Jadi Misalnya Sampaikan Undangan Walimah Kena Teka Kena Orang Masalah Karena Kamu Tidak Amplok Dulu Itu Dulu Pengarang Sintu Duror Pengarang Sintu Duror Itu Dulu Saya Ketika Menikah Itu Ayah Saya Mewalimah Saya Satu Ekor Kamping Jadi Mewalimah Waduh Siji Ngundang Wong Kondahan Di saat Saya Mempunyai Anak Itu Anak Saya Saya Walimah 100 Ekor Kamping 100 Ekor Kamping Jadi Peningkatan Peningkatan Sampai Wali Sapi Siji Anak Wali Sapi Satu Ngundang Wong Majelis Dilarang Membawa Amplop Tengkir Tokon Madang Neng Misalnya Kepengen Gawa Bali Tapi Diwadai Weteng Ketika Sayyidina Abdurrahman Bin Auf Abdurrahman Bin Auf Itu Ketika Di Di Mu'ahoh Mu'ahoh Apa Digabungkan Di Pertemankan oleh Rasulullah Dengan Sahabat Ansar Itu Dibawa Ke rumah Aku Yang paling Suki Madinah Sampai Milih Bandaku Dipilih Separuh Aku Separuh Punya Rumah Kuloro Yang paling Apik Nanti Sampai Pilih Paling Apik Kono Sampai Paling Apik Aku Pindah Aku Dibutuh Loro Sampai Pilih Sampai Seneng Tidak Cerai Sisi Aku Dibutuh Sampai 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 Aku Dibutuh Tapi Aku Dibutuh Pasar Pasar Waruh Anawang Adol Onta Ontan Onta Seribu Onta Seribu Onta Dituku Abdurrahman Tapi Dibutuh Utang Aku Bayar Seminggu Mening Ketika Sudah Dildilan Siapa Yang Dibutuh Untaku Langsung Payu Dasar Garak Suki Dibutuh Men Jadi Sampai Kulak Langsung Dibutuh Payu Ibarat Yang Adol Orung Ginggang Jadi Sampar Ini Sampar Arab Itu Kebiasa Ini Sampar Ini Anak Henae Kemudian Rasulullah Mengatakan Dajawaj Nikah Iya Rasulullah Dengan Apa Mahalnya Biti Minat Minat Sepotong Dari Emas Diberiku Sepotong Bici Kurma Ibu Haris Walimah Burung Awlim Walau Bishah Walimah Walaupun Boleh Bedus Sici Walimah Untuk Wong Kampada Rasulullah Diberiku Walimah Apa Tamar Kampada Rasulullah Masalah Berlebihan 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 Wahan Salma Zawji Abi Rafiq Maul Nabi Kang Dedi Budak Kang Wis Dimerdekat Kanjeng Nabi Maul Itu Budak Yang Dimerdekat Annal Hassan Sat Teman Hassan Bin Ali Wabna Abbas Abdullah Bin Abbas Wabna Ja'far Lana Abdullah Bin Ja'far Radiyallahu Anhum Atau Ikun Nekani Sopo Kabeh Hassan Abdullah Bin Abbas Abdullah Bin Ja'far Ha In Zawj Abi Rafiq Fakal Moga Bodo Muntigo Kabeh Isna Gawek No Sirawaton Lana Ta'aman Ingmaman Mima Saking Berkorok Kanak Ono Opoma Yuk Jibu Ikung Gawo Ake Opom Ta'am Rasulallah In Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Woyusinulan Bagus Sake Sopo Rasulullah Aklahu In Dahar Ta'am Fakalat Mau Ndiko Sopo Zawj Abi Rafiq Mereka Mengatakan Minta Tolong Buatin Makanan Yang Dulu Rasulullah Suka Kemudian Beliau Mengatakan Ya Bunai He Anak In Son La Tashdahi Ora Doyan Sopo Siro Hi In Akl Al Yauma In Dalam Dina Iki Hi In To'am Al Yauma In Dalam Dina Iki Ba Kalang Ndiko Sopo Hasan Balang Isna'i Ndam Loh Siro Adan Hi In To'am Lana Kata Gita Kala Fakamat Mungkau Cuman Bergegas Sopo Zawj Abi Rafiq Fakadat Mungkau Ngalab Sopo Zawj Abi Rafiq Syai'an In Siwici Wici Misya'ir In Saking Gantum Fatohanat Mungkau Ngadun Sopo Zawj Abi Rafiq Hu In Sha'ir Sopo Maja'alat Mungkau Dalam Baruk Wasobat Lan Ngesok Ake Sopo Zawj Abi Rafiq Ali Hingat Asyip Baruk Syai'an In Siwici Wici Min Zaitin Saking Minyak Wad Dakat Lan Mipih Mipih Sopo Zawj Abi Rafiq Al Ful Fula Ing Merica Wata Bila Lan Bumbu Rempah Fakar Robat Mungkau Marra Sopo Zawj Abi Rafiq Hingta'am Ilayhim Maring Kabeh Mau Yaitu Hasan Ibn Abbas Ibn Ja'far Bakalat Mungkau Sopo Zawj Abi Rafiq Hada Uta'ikim Ima'ikus Saking Saking Ma'aman Kanak Kono Sopo Kan Opo Mak Yujibu Ikum Gaw Ake Opo Mak Nabi Yang Kanjeng Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Wa Yusinu Lan Bagusi Sopo Kanjeng Nabi Akhlahu Yang Akhlahu Yang Dahar Mak Kau Luhu Attawabil Iya Bener Kau Luhu Tayyip Penghentikan Rawi Attawabil Lupanya Tawabil Haya Tawabil Atwiatun Iku Biro Biro Obat Haratun Kampanas Yuk Takang Dantaka Ake Opo Biha Adwiah Minal Hindi Sangking Hindia Wakilan Ganteng Kakak Indah Sataman Tawabil Muro Kabatun Iku Campuran Minal Kusbah Roti Sangking Ketumbar Wazan Jabili Lan Jai Walkam Muni Kamun Apa Ya Kelalan Tumpu Tumpu Tumpuan Wartal Kamun Waiyuk Khadulan Dan Alap Min Hadas Sangeki Opo Anah Usah Temene Kanjeng Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Kana Iku On Sopo Kanjeng Nabi Yuhibu Iku Demen Sopo Kanjeng Nabi Tad Yibat To'ami Bagusi Maman Bima Kelawan Perkoro Tayas Sarok Gampang Apu Ma Wasah Hula Lant Gampang Apu Ma Natalika Lant Sataman Mungkona Mungkona Tayyib Layuna Fikura Berlawanan Apu Zuhda In Zuhud Rasulullah Sallallahu Sallallahu Alayhi Wasallam Ketik Apa Ini Siapa Mau Hasan Ibnu Ja'far Ibnu Abbas Pingin Dahar Sesuai Dengan Makanan Yang Pernah Didahar Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kemudian Zawad Zabirofi Ini Mengatakan Tapi aku Pengen Tapi aku Pengen Dari Dari Semua Yang Dibahas Tadi Semua Yang Dibahas Tadi Itu Rasulullah Suka Bagusi Maman Maksudnya Ketika Ada Makanan Ya Dimakan Dan Dipuji Ada Begitu Juga Baju Pakaian Rasulullah Juga Kalau Ada Seadanya Dipakai Dan Dipuji Ketika Dikasih Sama Orang Itu Langsung Dipakai Jadi Kalau Misalnya Diwai Wong Jadi Tolak Fa'innah Hulaya Abal Karom Ta'ilal Khimar Orang Yang Orang Yang Tidaklah Menolak Pemberian Kejuali Keledai Jadi Yang Misalnya Duhai Tidak Ditambah Terus Denggo Dipuji Jadi Rasulullah Ketika Didatangkan Makanan Apapun Itu Dimakan Kalau Rasulullah Kerso Itu Mesti Dimakan Dan Rasulullah Puji Dan Hal Ini Tidak Berlawanan Dengan Zuhud Tidak Berlawanan Dengan Zuhud Zuhud Itu Kan Benci Terhadap Dunia Termasuk Dunia Itu Makanan Rasulullah Itu Makan Dan Memuji Apakah Ini Bentuknya Zuhud Enggak Apa Bertetangkan Dengan Zuhud Enggak Berlawanan Dengan Zuhud Kan Orang Ana Jeluk Ana Contohnya Sampen Wis disedihani Segeintil Jui Sambel Wah Enak Cerita Baga Melocor Sampen Ngomong Ini Ana Petain Lah Main Ini Contohnya Padahal Ana Petain Sampen Ngomong Ini Ana Petain Main Ini Itu Berarti Bidah Berarti Zuhud Mengandu Barang Orang Orang Anak Tidak Kena Enggak Di Pangan Baik Seng Anak Emang Kurang Enak Ini Anak Petain Main Tambah Ini Ini Anak STH Main Wah Nak Contoh Seperti Itu Jangan Salah Menilai Jangan Salah Menilai Seperti Itu Contoh Seperti Sayyidna Hasan Itu Ketika Memakai Pakaian Itu Ahsani Siabi Zamani Ahsana Siabi Zamani Jadi Hasan Bin Ali Bin Nabi Talib Itu Ketika Memakai Pakaian Itu Dengan Pakaian Yang Paling Bagus Di Zamannya Akhirnya Wang Zuhud Zuhud Ini Pada Protes Maring Hasan Ya Hasan Aku Putu Nabi Kamu Itu Rohi Rohi Han Itu Nabi Kamu Itu Sayyidu Sahababi Ahlil Jana Tifil Jana Bakal Di Pimpinan Surga Pemuda Surga Pimpinannya Sampaian Kok Sampaian Nang Dunya Pakaian Terlalu Mewah Ini Jawabannya Pakaian Mengatakan Kalau Pakaian Tidak Butuh Dengan Pakaian Tapi Pakaian Mengatakan Kalau Pakaian Membutuhkan Pakaian Saya Kemudian Didekatkan Kepada Dirinya Lalu Dibuka Bajunya Saya Memakai Baju Ini Peninggalan Rasulullah Yang Jelek Saya Taruh Di Dalam Dan Yang Di Luar Yang Bagus Saya Taruh Di Luar Iya Ini Beda Saiki Beda Saiki Sekarang Pentilaian Kadang Kadang Beda Saiki Ngomong 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 Kelambi Misalnya Misalnya Iya Misalnya Ngkau Pembahasan Ngomong Ngomong Kelambi Gemis Juba Imam Ngomong Sok Ngalim Ngalim Orang Bajunya Lujuh Bisa Baik Orang Itu Bersembunyi Dalam Agama Dengan Kejahatan Kejahatan Dengan Agama Begitu Juga Bersembunyi Dengan Kesombongan Menyembunyikan Kesombongannya Dengan apa Dengan Baju Cederhananya Iya Rasanya Zuhud Rasanya Tawadu Rasanya Tawadu 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 Terima kasih.